Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. 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 Balik mengumbar aib, mengumbar aurat akhirnya seluruh aurat dari masing-masing pihak seluruhnya dibuka. Maka ini fitnah yang luar biasa besar Maka wajib bagi kita untuk saling menutupi aib Baik aib diri sendiri atau aib orang lain Suatu saat sahabat Ya'la bin Umayyah radiyallahu'an Menjelaskan anna rasul salallahu'alaihi wassalam ro'arajulan Ya'u tasilu bil barraj bila izarin Suatu saat Nabi SAW melihat ada seseorang laki-laki Mandi di tempat terbuka tanpa penutup Beliau kemudian naik ke atas mimbar Memuji Allah dan menyanjungnya Dengan pujian dan sanjungan yang layak bagi Allah Lalu beli bersabda Kata Nabi Ali salatu wassalam Sesungguhnya Allah maha pemalu dan maha penutup Dia mencintai rasa malu, mencintai juga sifat suka menutup Maka apabila salah seorang di antara kalian mandi Hendaklah menutup diri Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Daud Dalam kitab sunannya Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan Dua di antara sifat-sifat Allah Pertama hayiyun Yang kedua sitir atau satir Hayiyun maha pemalu Allah maha pemalu Dan diungkapkan oleh Ayat hadis tentang Allah bersifat Maha pemalu Di antaranya Allah malu Kalau ada seorang hamba Berdoa dengan mengangkat kedua tangannya Lalu Ditolak doanya Allah malu Terhadap hamba itu Makanya Allah kabulkan orang yang berdoa Dengan mengangkat kedua tangan Allah itu pemalu Dan Kedua sitir Bisa sebagian ulama Membahas dengan dikasrahkannya Huruf sin Sitir Ada juga yang Membaca dengan Difathahkannya huruf sin Satir Dua-duanya Maknanya adalah Maha penutup Apa yang dimaksud penutup? Penutup Ayat Menutupi Aorot Kekurangan Kesalahan Dosa Maksiat yang dilakukan oleh hamba Hambanya Selama hamba itu Menutup Aibnya sendiri Dan menutup Aib orang lain Tidak Allah Expos Tidak Allah Buka Tidak Allah Beritahukan Kepada yang lain Berkata Imam Ibn Al-Qaim Rahimahullahu ta'ala Di dalam Kitab Nuniyah Nuniyah ini Kitab Yang berisi Bait-bait Syair Tapi isinya Mayangkut Tentang Tauhid Tentang Sifat-sifat Allahu Azza wa Jalla Tapi Penjelasannya Diungkapkan Dalam Bentuk Syair Nah Ketika menjelaskan Dua Nama Allah Ini Berkata Imam Ibn Al-Qaim Wahu Al-Hayyu Falaysa Yafdahu Amda Indah Tajahuri Minhu Bil'isyan Lakin Nahu Yulqi Alayhi Satrah Fahu As-Satir Was-Sahib Al-Ghufrat Bahasa kita Ini Mantun Puisi Puitis Antara Kalimat Satu Dengan Tiga Dua Dengan Empat Bunyi Akhirnya Sama Coba Baris Pertama Wahu Al-Hayyu Falaysa Yafdahu Abdah Abdah Itu kalimat Pertamanya Kalimat Kedua Kalimat Ketiga Kalimat Tadi Abdah Sekarang Sitrah Yang Keempatnya Fahu As-Satir Was-Sahib Al-Ghufran Tadi Isyan Ini Ghufran Maknanya Dia Allah Yang Hay Maha Pemalu Falaysa Yafdahu Abdah Maka Dia Tidak Membuka Aib Hambanya Malu Kalau Aib Seorang Hamba Dibuka Oleh Allah Allah Malu Makanya Kalau Seorang Hamba Punya Aib Melakukan Dosa Masyiat Kesalahan Atau Hal Yang Memalukan Allah Tutup Allah Rahasiakan Kata Imam Ibn Qayyim Allah Maha Pemalu Maka Dia Tidak Membuka Hambanya Aib Hambanya Indah Tajahuri Minhu Bil Isyan Ketika Si Hamba Itu Melakukan Maksiat Dengan Terang Terangan Dia Terang Terangan Allah Tutup Terus Lakin Nahu Yulqi Alihi Syitra Tapi Allah Ulurkan Kepadanya Satrah 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 Itu Penutup Gording Atau Sesuatu Yang Menutupinya Fahuas Satir Was Wahib Gufran Karena Dialah Yang Mahas Satir Maha Penutup Aid Was Wahib Gufran Dan Pemilik Ampunan Dosa Orang Yang Berdosa Itu Di dunia Ditutup Di akhirat Diampuni Inilah Dua Di antara Sifat Allah Subhanahu Wata'ala Yaitu Hayyun Satirun Ya Malu Pemalu Ya Maha Penutu Oleh Karena Itu Allah Sangat Tidak Menyukai Orang Yang Mengekspos Kemaksiatan Memberitahukan Kemaksiatan Baik Kemaksiatan Dirinya Sendiri Apalagi Kemaksiatan Orang Lain Kalau Orang Lain Jelas Tersinggung Hatta Kemaksiatan Diri Sendiri Kita Tidak Tersinggung Malah Sebagian Orang Bangga Dengan Mengekspos Kemaksiatannya Di masa Lalu Ada Orang Yang Menganggap Bermaksiat Itu Prestasi Dihadapan Kawan-kawannya Sama Alim Maksiat Kamu Habis Berapa Botol Tadi Malam Wah Satu Botol Sudah Teler Saya Lima Botol Masih Segar Ada Yang Begitu Ada Berapa Perempuan Yang Pernah Kamu Zini Paling Sepul Saya Sudah Seratus Ada Yang Begitu Mungkin Ada Membanggakan Diri Dengan Kemaksiatannya Di hadapan Sesama Ahli Maksiat Allah Benci Allah Tidak Suka Allah Tidak Ampuni Dosa Orang Yang Bangga Dengan Kemaksiatan Dan Mengekspos Kemaksiatannya Sebagaimana Dalam Salah Satu Hadith Yang Sahih Riwet Imam Bukhari Dan Imam Muslim Berkata Rasul Sallallahu Aleyhi Wa Assalam Kullu Ummati Mu'afan Illal Mujahirin Setiap Umatku Kesalahannya Akan Diampuni Kecuali Mujahirin Jimnya Didahulukan Mujahirin Bukan Muhajirin Bukan Beda Agak Mirip Kalau Muhajirin Mahanya Didahulukan Muhajirin Orang-orang Yang Hijrah Ini Memujahirin Berasal dari Kata Jahar Jahar Itu Menampakkan Memperlihatkan Orang Yang Memperlihatkan Disebut Mujahir Seluruh Kesalahan Umatku Akan Diampuni Kecuali Mujahirin Orang Yang Menampakkan Memperlihatkan Memberitahukan Dosa Dan Masyiat Orang ini Bangga Dengan Dosanya Dengan Maksiat Rata-rata Kita Kan Malu Tidak Ingin Dosa Kita Maksiat Kita Aib Kita Diketahui Orang Ditutupkan Begitu Ini Ditampakkan Wain Mujahirah Ayy Ya'mala Rajulu Billayli Amalan Thumma Yusbihu Waqad Satar Allah Fayaqul Ya Fulal Amiltu Al-Barihata Kada Wakada Waqad Bata Yasturuhu Rabbuhu Wa Yusbihu Yakshifu Satar Allah Anhu Di antara Sikap Mujahirah Rohnya Adalah Seseorang Berdosa Melakukan Amalan Buruk Di malam Hari Allah Tutup Amalan Buruknya Ini Sampai Besoknya Gak Ada Orang Yang Tahu Allah Rahasiakan Eh Esoknya Dia Ketemu Kawannya Lalu Berkata Hei Fulan Tadi Malam Saya Sudah Melakukan Begini 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 Diberitahukan Dosanya Kemaksiatannya Dia Malam Harinya Dosanya Ditutup Oleh Allah Siang Harinya Dia Singkap Penutup Allah Tentang Aib Dirinya Di hadapan Manusia Orang Seperti Ini Tidak Akan Diampuni Dosanya Oleh Allahu Azawajalla Dia Ditampakkan Dia Kelak Di Azab Jadi Perbuatan Keji Keburukan Aib Baik Aib Diri Apalagi Aib Orang Tidak 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 Boleh Untuk Diekspos Tidak Boleh Untuk Diberitahukan Ada Ancaman Dahsyat Dari Allahu Azawajalla Lihat Surah An-Nur Ayat 19 An-Nur Ini Turunnya Ini Berkaitan Dengan Fitnah Terhadap Aisyah Radiyallahu An-Nur Aisyah Itu Diisukan Melakukan Dosa Atau Perbuatan Keji Berzina Yang Menghempuskan Orang Munafir Gara-gara Waktu Diajak Safar Oleh Rasul Salosam Di jalan Ketinggalan Karena Aisyah Ketika Ditandu Itu Pas Isirat Keluar Dulu Nabi Dan Para Sahabat Tidak Tahu Lalu Pergi Lagi Ditandu Lagi Aisyah Ketinggalan Bingung Kan Aisyah Pas Kembali Ke Tempat Itu Sudah Berangkat Rombongan Dalam Keadaan Demikian Ada Seorang Sahabat Lewat Membawa Unta Ternyata Aisyah Disuruh Naik Untanya Sahabat Ini Berjalan Duluan Gak Bareng Tidak Dituntun Itu Untanya Agak Jauh Tapi Tidak Terlalu Jauh Kalau Khawatir Kalau Ada Apa- Apa Terhadap Aisyah Nabi Sallam Dan Para Sahabat Sampai Madinah Dilihat Aisyah Tidak Panik 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 Gempar Lagi Gempar Gitu Data Sahabat Tidak Lama Kemudian Diikuti Oleh Aisyah Digoreng Kasus Ini Sama Orang-orang Munafir Disebar Isu Aisyah Dan Sahabat Ini Sudah Melakukan Perbuatan Fahisyah Beberapa Orang Sahabat Lain Ada Yang Terpengaruh Ikut Juga Apa Yang Diisukan Oleh Orang-orang Munafir Ingat Untuk Kasus Fitnah Seorang Munafir Seorang Pendusta Seorang Ahli Maksia Lebih Dipercaya Daripada Puluhan Orang-orang Jujur Ini Salah Satu Bukti Yang Menyebarkan Sudah Terkenal Kemunafikannya Tapi Dipercaya Ingat Kasus Jurej Seorang Ahli Ibadah Rahim Lagi Salat Sunat Ibunya Memanggil Jurej Dia Tetap Melanjutkan Salat Sunat Ibunya Sambil Berdoa Ya Allah Jangan Wafatkan Jurej Sebelum Dia Melihat Wanita Wajah Wanita Pelacur Karena Itu Jurej Dengan Doa Ibunya Padahal Menurut Kita Jurej Gak Salah Lagi Salat Dipanggil Gak Nyaut Ibunya Kesel Doa Keburukan Gak Lama Kemudian Wanita Hamil Datang Ini Anak Jurej Ini Anak Jurej Ngaku Ke Orang-orang Kan Gitu Jurej Membantah Terkenal Kenal Acan Ingat Ternyata Masyarakat Lebih Percaya Kepada Omongan Wanita Pelacur Daripada Omongan Ahli Ibadah Dalam Masalah Fitnah Itu Begitu Dalam Masalah Menyebar Keburukan Penyebar Keburukan Yang Dikenal Munafik Dikenal Ahli Masyiat Dikenal Pezinah Lebih Dipercaya Daripada Omongan Ahli Ibadah Semacam Jurit Babak Belur Itu Jurit Sampai Tempat Ibadahnya Juga Dihancurkan Oleh Orang-orang Karena Orang-orang Lebih Percaya Kepada Fitnah Daripada Kepada Kejujuran Nah Ini Juga Begitu Sampai Aisyah Itu Terpojok Karena Fitnah Sampai Nabi Sallallahu 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 Menyuruh Aisyah Pulang Ke rumah Orang-orang Tuanya Tanpa Bermaksud Menceraikan Maka Kalau ada Suami Istri Berantem Kata Suaminya Pulang Kamu Sana Ke Orang-orang Tuamu Itu Belum Cerai Kalau Nyuruh Pulang Nabi Sallallahu 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 Pulang Dalam Kasus Fitnah Hadithul Ifki Terus Sahabat Yang Tiga Orang Yang Di Hajar Oleh Nabi Dan Para Sahabat Empat Puluh Hari Karena Ikut Perang Tabuk Setelah Empat Puluh Hari Isinya Pun Disuruh Pulang Ke Rumah Orang Tuanya Masing-masing Gak Boleh Melayani Suaminya Lebih Terpuru Sampai Lima Puluh Hari Setelah Itu Turun Ayat Yang Menyatakan Tabuk Mereka Diterima Diterima Kembali Isinya Disuruh Kembali Aisyah Juga Begitu Sampai Turun Ayat Yang Menyatakan Aisyah Bersih Dari Tuduhan Allah Allah Menurunkan Al-Quran Surah Al-Nur Ayat 19 Sesungguhnya Orang-orang Yang Menyukai Tersebarnya Berita Bohong Berita Keji Berita Buruk Tentang Orang-orang Yang Beriman Bagi Mereka Akan Ada Azab Yang Pedih Di Dunia Dan Di Akhirat Allah Mengetahui Sedangkan Kalian Tidak Mengetahui Jadi Ada Klarifikasi Dari Allah Bahwa Aisyah Bersih Dari Tujuhan Orang Orang Beriman Semuanya Ya Percaya Kepada Ayat Lebih Percaya Kepada Firman Allah Daripada Omongan Munafiqin Tapi Ada Dari Kalangan Orang Yang Aku Muslim Sampai Sekarang Sampai Hari Kiamat Tetap Nuduh Aisyah Bezinah Ada Tuh Gak Percaya Kepada Ayat Lebih Percaya Kepada Orang-orang Munafiq Siapa Itu Si-Syiah Ahlakahumullah Tetap Nyinyir Kepada Aisyah Dan Tetap Apa Namanya Menuduh Beliau Sebagai Seorang Yang Kotor Padahal Sudah Ada Klarifikasi Dari Ayat Lebih Percaya Kepada Orang-orang Munafiq Daripada Kepada Ayat Inilah Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Manusia Seringkali Berita Buruk Tentang Seseorang Lebih Dipercaya Daripada Klarifikasi Orang Yang Dituduh Terhadap Tuduhan Manusia Kepadanya Dari Zaman Bahulah Mula Ya Ada Sampai Sekarang Sampai Nanti Ya Ayat Ini Menjelaskan Orang Yang Menyebar Aib Baik Aib Diri Sendiri Aib Orang Lain Terkena Ayat Dia Lebih Menyukai Tersebarnya Berita Tentang Keburukan Orang Yang Menyukai Tersebarnya Berita Yang Buruk Maka Bagi Mereka Azab Yang Pedih Dunia Sampai Di Akhirat Ini Menunjukkan Menyebarkan Aib Aib Siapapun Aib Diri Sendiri Ataupun Aib Orang Lain Adalah Hal Yang Sangat Tercelak Dibensi Oleh Allah Azawajalla Diancam Dengan Azab Yang Pedih Baik Di Dunia Dan Juga Di Akhirat Padahal Allah Sudah Berupaya Menutup Aib Orang Itu Karena Sifat Allah Memang Satir Penutup Aib Di Dunia Sampai Di Akhirat Tidak Hanya Di Dunia Di Akhirat Juga Allah Tutup Orang Yang Melakukan Dosa Aib Yang Ditutup Sampai Ke Akhirat Sebagaimana Sebuah Hadith Yang Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Nam Kitab Sahih Bukhari Hadith Sini Diterima Dari Ibn Umar Radiyallahu Anhum Berkata Rasul Sallallahu Assalam Innallaha Yudni Al-Mu'mina Fayadahu Alayhi Kanfahu Wayasturuhu Fayakul Atta'arifu Zambak Hatha Atta'arifu Zambak Hatha Fayakul Na'am Ayy Rabbi Hatta Iza Qarrarahu Bidhunubih Wara'afi Nafsi Annahu Halak Qal Satartu Halika Fid Dunya Wa Anna Agfir Halak Liyawm Coba Perhatikan Bagaimana Maha Satirnya Allah Kepada Hamba Hamba Bisa Bisa Terlihat Di Dalam Hadith Ini Kata Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Sesungguhnya Allah Mendekatkan Seorang Mumin Kepada Dirinya Lalu Allahu Azza Wajal Menyiapkan Timbangan Lalu Allah Tutup Dengan Sebuah Penutup Hanya Allah Dan Dia Orang Lain Pada Hari Kiamat Itu Tidak Melihat Dan Tidak Mendengar Dialuh Allah Dengan Orang Itu Ditutup Lalu Allah Bertanya Kepada Orang Apakah Kamu Mengakui Dosamu Ini 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 Pada Hari Ini Dilihat Buku Catatan Tuh Buktinya Saksinya Gak Bisa Mungkir Saksi Untuk Kita Di akhirat Banyak Selain Saksi Dari Kalangan Para Malaikat Saksi Juga Dari Bumi Yang Kita Injap Saksi Dalam Bentuk Anggota Tubuh Kita Tangan Kita Kaki Kita Daging Kulit Kita Ngomong Menyaksikan Memberikan Persaksian Atas Amal Kita Mulut Mah Dikunci Tidak Bisa Ngomong Anggota Badan Lain Yang Bisa Memberikan Persaksian Tidak Bisa Mungkir Orang Ini Kemudian Berkata Ya Saya Ngaku Ya Allah Terus Semua Dosa Dosanya Diungkir Sampai Dia Mengakui Semua Dosanya Dan Dia Sudah Pasrah Meyakini Saya Binasai Saya Baka Diadab Atas Dosa Dosa Tersebut Waktu Di dunia Orang Orang Tidak Tau Dia Berdosa Orang Orang Nganggap Dia Soleh Karena Tidak Tau Perbuatan Dosanya Kan Dilakukan Diam Diam Menyendiri Karena Itu Aib Tidak Ingin Diketahui Oleh Siapapun Dia Menyangka Dirinya Akan Binasa Dengan Adab Lalu Allah Berfirman Satar Tuhan Alikah Fid Dunia Aku Tutupi Dosa Dosamu Ini Untuk Ketika Di Dunia Orang Tidak Tau Bahwa Kamu Ini Dosa Orang Tau Bahwa Kamu Ini Banyak Aib Pada Hari Ini Aku Ampuni Semua Dosa Dosamu Di Dunia Aib Dosanya Ditutup Di Akhirat Diampuni Ini Yang Disebut Dengan Maghfirah Maghfirah Itu Mencakup Dua Yaitu Ditutupinya Dirahasiakannya Dosa Dan Diampuninya Dosa Itu Di Akhirat Maka Kalau Kita Meminta Kepada Allah Maghfirli Ya Allah Ampuni Aku Dengan Ucapan Maghfirah Manaya Ya Allah Tutup Aibku Dan Hapus Kesalahanku Jangan Jangan Engkau Azab Aku Karena Dosaku Jadi Minta Maghfirah Minta Ampunan Tidak Hanya Minta Dibebaskan Dari Azab Dihapus Dari Kesalahan Tidak Hanya Itu Tapi Tolong Tutup Aibku Kesalahanku Itu Rahasiakan Jangan Sampai Diketahui Orang Itu Makna Dari Maghfirah Lihat Allah Maha Penutup Dosa Yang Dilakukan Oleh Manusia Di Dunia Sampai Di Akhirat Dan Apabila Ada Seseorang Berdosa Di Dunia Lalu Allah Tutup Tidak Ada Seorang Pun Yang Tahu Ini Indikator Bahwa Dosa Orang Itu Pun Akan Allah Tutup Sampai Ke Akhirat Sebagaimana Terungkap Dalam Salah Satu Hadis Hadis Ini Suhih Riwet Imam Muslim Dalam Kitab Sahih Muslim Berkata Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Tidaklah Allah Menutup Dosa Seorang Hamba Di Dunia Kecuali Allah Akan Tutup Dosa Itu Pada Hari Kiamat Ini Yang Sekali Lagi Disebut Dengan Sebutan Mang Firoh Ampunan Ini Yang Menyebabkan Orang Lain Mengap Kita Baik Mengap Orang Lain Mengap Kita Ini Soleh Mengap Orang Lain Mengap Doa Kita Itu Sehingga Namah Makbul Karena Solehnya Kita Padahal Banyak Aib Sehingga Berkata Imam Ibn Sirin Rahim Allah Ta'ala Kata Beliau In Kana Lidzunu Birihun Layak Diru Ahadun Ayu Jalisa Ilayah Seandainya Dosa ini Memiliki Bau Ini Saya Tak ada Seorang pun Yang akan Mampu Duduk Berdampingan Dengan Aku Seandainya Dosa Itu Berbau Sekali Dosa Kita Badana Bau Dua Kali Dosa Tambah Bau Terus Tusan Doa Tak ada Orang Yang Mau Dekat Dengan Kita Itu Orang Sekali Ber Imam Ibn Sirin Yang Kaceluk Khaun Kha 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 Jana Pria Sebagai Orang Soleh Ahli Ibadah Sangat Menjaga Diri Dari Dosa Dan Kemaksiatan Ngaku Seperti Itu Seandainya Dosa Itu Punya Bau Tak ada Seorang pun Yang mampu Duduk Di Samping Terus Apa Yang dimaksud Dosa Dosa oleh Imam Ibn Sirin Oleh Para Ulama Jangan Dibayangkan Sigana Di belakang Orang-orang Tukang Judi Tukang Mabok Tukang Zina Jangan Dibayangkan Begitu Yang dimaksud Dosa Yang dimaksud Dosa Menurut Mereka Adalah Kesolehan Menurut Kita Ini Ada Sebuah Kitab Yang dijul Imam Ibn Rusab Dengan Judul Bidayatul Mujtahid Nihayatul Muqtasid Karena Pernah Bahas Kalimat Arti Arti dari Kalimat Atau Maksud Dari Kalimatin Dalam Kitab Apa Namanya Tentang Amalan Hati Al-Tuhfah Al-Iraqiyah Fil-A'man Al-Qalbiya Susunan Syekhul Islam Ibn Taymi Ya Rahim Allah Ada Ungkapan Di kalangan Para Ulama Bidayatul Mujtahid Nihayatul Muqtasid Bidayatul Mujtahid Artinya Permulaan Bagi Orang Yang Sungguh Sungguh Nihayatul Muqtasid Adalah Puncak Bagi Orang Yang Alakadar Apa Maknanya Makna Kalimat Itu Sesuatu Prestasi Tertinggi Yang Bisa Dicapai Oleh Orang Yang Asal Asalan Itu Adalah Permulaan Bagi Orang Orang Yang Bersungguh Sungguh Dalam Melakukan Sebuah Amalan Kita Ketika Kita Sholat Khusunya 10% Saja Itu Sudah Merasa Sholeh Ya Enggak Bagi Orang Sholeh 10% Kehusuan Dalam Sholat Luar Biasa Dianggap Aduh Saya Pendosa Besar Kenapa Saya Hanya Bisa Mencapai 10% Dari Kehusuan Dalam Sholat Dari Target 100% Hanya Dicapai 10% Ini Gimana Apakah Prestasi Atau Bukan Bukan Tapi Bagi Kita Yang Biasa 0% Suatu Saat Bisa Husu Walaupun 10% Luar Biasa Sama Dengan Anak Murid Setiap Ulangan 0 0 0 Gitunya Dari 10 Soal Salah Semua 0 Suatu Saat Ada Yang betal 2 Jadi Pentenat Tidur Hebat Saya Nilainya 2 Sebab Dia Terbiasa 0 Tapi Bagi Orang Yang Biasa 10 10 10 Suatu Saat Penten 5 Aduh Stress Padahal 5 Tekatasi 0 Tadi Wah Luar Biasa Nilainya Itu Yang dimaksud Dengan Bidayatul Muzidah Nihayatul Muqtas Yang dimaksud Dosa Oleh Imam Ibn Sirin Dan Ulama Ulama Selevel Dengannya Bukan Dosa Melanggar Larangan Bukan Tapi Dosa Karena Merasa Banyak Kekurangan Dalam Ibadah Tahu gak Sheikh Muhammad Dituturkan oleh Muridnya Dan Keluarganya Suatu Saat Beliau itu Sholat Sholat Fardhu Biasa Beres Beres Sholat Ternyata Di Kakinya Ada Sesuatu Yang Menutupi Entah Selotip Entah Apa Dia terkejut Aduh Ada Selotip Dihawatirkan Apa Dihawatirkan Air Wudu Tadi Itu Terhalang Dari Kudit Telap Kakinya Kalau kita Malah Cuek Tisabar Kan Gitu Nih Nggak Dihanggap Sebagai Satu Kesalahan Beliau Luar Biasa Resah Apa Yang Terjadi Beliau Mengganti Sholat Yang Barusan Dengan Melakukan Seluruh Sholat Sunat Yang Disyariatkan Berlama Lama Dalam Sholat Sunat Jelas Tahajudnya Semalam Duhanya Yang Siang Harinya Dilakukan Semua Sholat Sunat Yang Disyariatkan Terus Dilakukan Selama Sebulan Untuk Menembus Itu Padahal Menurut Kita Makan Tidak Salah Secara Fiqih Memang Tidak Salah Kalau Kita Tidak Tahu Ada Sesuatu Di Dalam Tubuh Kita Baru Kita Ketau Seusai Sholat Sholat Kita Sah Umpamanya Tadi Atau Umpamanya Kita Memakai Sarung Yang Ada Ompol Yang Kita Tidak Tahu Sholat Ke Mesjid Beres Dari Mesjid Pulang Istri Kita Bilang Itu Sarung Yang Pakai Sholat Tadi Tadi Taka Ompolan Budak Gimana Sholat Kita Sah Kalau Sholat Sudah Selesai Sudah Sah Tidak Harus Diulang Dalulnya Banyak Di antara Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Sholat Memakai Sendal Dengan Para Sahabat Di Tengah Sholat Beliau Copot Sendalnya Para Sahabat Lihat Gitu Copot Juga Sendalnya Disimpan Di sebelah Kirinya Gak Tau Alasan Nabi Mencopot Pokoknya Nabi Begitu Gitu Diikuti Ini Sempurnanya Sikap Mutabaah Para Sahabat Beres Sholat Nabi Menagur Kenapa Kalian Copot Sendal Sendal Kalian Mereka Bilang Kami Lihat Engkau Copot Kami Juga Copot Nabi Selalu Menjelaskan Tadi Datang Jibril Berbisik Di telingaku Di sendalku Ada Najis Maka Aku Copot Sendalku Dan Aku Lanjutkan Solatku Jadi Solat Separoh Solat Nabi Sallallahu Sallam Beliau Solat Dengan Ada Najis Di sendalnya Tapi Gak Tahu Setelah Diberitahu Baru Dicopot Solatnya Tidak Diulang Dari Awal Lanjut Dan Solat Yang Ada Najis Tadi Dianggap Usah Karena Tidak Tahu Secara Fikir Tidak Apa Tapi Orang Orang Yang Seperti Dijelaskan Dalam Ayat Orang Mumin Orang Yang Sudah Melakukan Amalan Tapi Hatinya Takut Takut Amalan Itu Ditolak Tidak Diterima Oleh Allah Maka Adanya Kekurangan Di Dalam Melakukan Kewajiban Itu Yang Dianggap Dosa Oleh Para Ulema Itu Yang Dimaksud Dosa Bukan Sengaja Melanggar Larangan Allah Bukan Atau Sengaja Meninggalkan Perintah Allah Bukan Perasaan Dosa Mereka Itu Dosa Karena Kurang Sempurnanya Ibadah Yang Mereka Lakukan Kepada Allah Jadi Kalau Allah Menutupi Aib Seseorang Dosa Seorang Di dunia Itu Tanda Orang Itu Akan Ditutup Juga Dosanya Sampai Keakhirat Dan Diampuni Sebagaimana Sabda Nabi Sallallahu Tidaklah Allah Menutup Aib Seorang Hamba Di dunia Kecuali Allah Akan Tutup Juga Aib Orang Itu Sampai Hari Kiamat Inilah Yang Menyebabkan Menutup Aib Adalah Akhlak Yang Mulia Akhlak Yang Baik Dan Disukai Oleh Allah Karena Sifat Itu Dimiliki Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Oleh Karena Itu Maka Apabila Kita Ingin Memperoleh Magfirah Atau Ampunan Dari Allah Yang Salah Satu Sakupan Dari Magfirah Itu Alah Ditutup Aib Kita Pertama Jangan Expose Aib Siapapun Baik Aib Diri Kita Apalagi Aib Orang Lain Tutup Rahasiakan Aib Kita Dan Tutup Rahasiakan Aib Orang Lain Yang Kita Ketahui Dan Ini Dijamin Oleh Allah Siapa Yang Menutup Aib Orang Lain Allah Akan Tutup Aib Orang Itu Dunia Akhirat Balasan Akan Disuikan Dengan Jenis Perbuatan Jenis Perbuatan Kita Menutup Aib Allah Akan Tutup Aib Kita Dunia Sampai Ke Akhirat Ini Hadis Yang Sahih Diriwayatkan Oleh Imam Muslim Berkata Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Tidaklah Seorang Hamba Menutup Aib Hamba Lain Di Dunia Kesewali Allah Akan Tutup Aib Orang Itu Di Hari Kiamat Kita Tahu Orang Lain Punya Banyak Kesalahan Kekeliruan Aib Dosa Masyad Kita Tahu Mungkin Kita Melihatnya Mungkin Kita Mendengarnya Mungkin Kita Menyaksikannya Jangan Sampai Keluar Dari Mulut Kita Atau Dari Jempol Kita Kadang Mulut Tidak Ngomong Tapi Jempol Bergerak Nulis Di Status Saya Tadi Lihat Sifulan Dianu Lagi Gitu 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 Di Umbar Aib Tutup Aib Orang Itu Allah Akan Tutup Aib Kita Hadis Sahih Riwayat Imam Muslim Dengan Lafad Yang Sedikit Berbeda Men Satara Musliman Satara Allah Fid Dunya Wal Akhirah Siapa Orang Yang Menutup Aib Seorang Muslim Allah Akan Tutup Aib Orang Itu Dunia Sampai Akhir Sebaliknya Kalau Umpamanya Seseorang Membuka Aib Orang Lain Allah Akan Balas Dengan Membuka Aib Kita Sendiri Dan Kalau Yang Membukanya Aib Nggak Akan Ada Yang Bisa Menghalangi Seluruh Dunia Bisa Tahu Orang Seperti Itu Disebut Orang Yang Imannya Hanya Sampai Dilisan Tidak Sampai Ke Hati Orang Yang Seperti Itu Yang Hanya Dilisan Sampai Di Hati Terlihat Dari Tandanya Suka Ngorek Ngorek Kesalahan Orang Lain Mengintip Kesalahan Aib Orang Lain Untuk Diungkit Untuk Diungkap Menyakiti Menyinggung Sesama Muslim Itu Orang Yang Imannya Sampai Dilisan Tidak Sampai Di Hati Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Sebuah Hadis Riwayat Imam Ahmad Dan Imam Abu Daud Hadis Ini Derajatnya Hasan Sahih Berkata Rasul Sallallahu Sallam Ya Ma'sara Man Amana Bilisani Walam Yadkuli Iman Qalbah Wahai Orang Orang Yang Baru Beriman Dengan Lisannya Tapi Iman Itu Belum Masuk Ke Dalam Hatinya Jangan Kalian Menyakiti Sama Muslim Jangan Kalian Menggibahi Sama Muslim Berarti Orang Yang Menggibahi Yang Menyakiti Yang Menyingung Yang Membuat Orang Lain Tidak Nyaman Dengan Kelakuan Kita Itu Orang Imannya Sampai Dilisan Saja Belum Sampai Di Hati Lalu Nabi Sallallahu Saya Menyatakan Walat Tattabi Auratihim Jangan Kalian Memata Matai Mengorek Mencari Cari Aurat Sesama Kaum Muslimin Karena Sesungguhnya Siapa Yang Mencari Cari Aurat Sesama Kaum Muslimin Allah Akan Cari Cari Akan Korek Aurat Orang Itu Dan Siapa Orang Yang Dicari Dikorek Aurat Allah Allah Akan Bongkar Walaupun Orang Itu Melakukannya Di Dalam Rumah Sendiri Dia Masuk Kamar Ceklek Kunci Tutup Jendela CCTV Dimatikan Lalu Bermaksia Nggak ada Yang Tahu Walaupun Nggak ada Makhluk Yang Tahu Allah Tahu Para Malaikat Juga Allah Akan Bongkar Aib Itu Dihadapan Sesama Manusia Kalau Orang Itu Membongkar Aib Orang Lain Makanya Allah Wanti Itu Dalam Al-Quran Ya Ayuhal Lathina Amanuj Tanibu Kathira Min Adhan Inna Ba'adhan Dhani Itham Wala Tajassasu Wala Yagtab Ba'adhan Ba'adhan Hay orang-orang Yang beriman Jauhnya Kebanyakan Berprasangka Karena Sebagian Prasangka Dosa Sebagian Berarti Ada Prasangka Yang Berpahala Ada Prasangka Yang Baik Husnubon Yang Dosa Yang Suubon Itu Yang Dosa Sebagian Prasangka Tidak Seluruh Prasangka Karena Ada Prasangka Yang Baik Yang Buruk Itu Yang Dosa Yang Disebut Dengan Suudan Tidak Tadi Suudan Ini Mendorong Orang Untuk Tajassus Tajassus Itu Mencari Cari Ngorek Ngorek Kesalah Orang Lain Wala Tajassasu Jangan Suudan Jangan Tajassus Setelah Terkorek Dapat Keburukan Orang Aib Orang Kesalahan Orang Terus Diomongin Giba Makanya Jangan Sebagian Kalian Menggibahi Sebagian Yang Lain Apakah Suka Kalau Kalian Memakan Daging Bangke Saudara Kalian Yang Sudah Mati Pasti Kalian Tidak Suka Menggibahi Orang Sama Dengan Memakan Daging Orang Tersebut Setelah Kematiannya Berhari Hari Setelah Mati Dibiarkan Busuk Setelah Masuk Busuk Kita Makan Daging Bangke Kanibal Jijik Ngeri Sengejijik Itu Giba Berawal Dari Suudan Lalu Lahir Tajassus Mengorek Ngorek Setelah Terkorek Diekspos Giba Namanya Nah Jangan Sampai Seperti Itu Siapa Yang Ngorek Ngorek Kesalahan Orang Lain Allah Ngorek Kesalahan Dia Dan Siapa Orang Yang Kesalahannya Dibongkar Oleh Allah Allah Akan Expos Walaupun Dia Melakukan Kesalahannya Di Dalam Kamar Yang Terkunci Allah Akan Expos Sampai Semua Orang Mengetahui Aib Oleh Karena Itu Wajib Bagi Kita Untuk Menghindarkan Diri Dari Mengungkap Aib Baik Aib Diri Sendiri Atau Aib Orang Lain Ada Doa Yang Diajarkan Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wa Alih Wasallam Agar Aorot Kita Tidak Diexpos Oleh Allah Jadi Yang Pertama Kalau Kita Ingin Aorot Kita Aib Kita Ditutup Pertama Jangan Ungkap Aib Orang Lain Tutupi Aib Orang Lain Kita Saling Menutupi Menjaga Rahasia Orang Lain Harus Aman Di Tangan Kita Maka Siapapun Orangnya Berkawan Bersahabat Dengan Kita Dengan Karakter Seperti Itu Dia Tenang Aman Saya Yakin Aib Saya Tidak Akan Dibongkar Oleh Orang Ini Karena Dia Aman Dia Berakhlak Salah Satu Akhlaknya Adalah Menutup Aib Baik Aib Diri Sendiri Ataupun Aib Orang Lain Kedua Jangan lupa Berdoa Kepada Allahu Azza Salah Satu Doa Yang Diajarkan Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Selalu Kita Baca Setiap Hari Minimal Dua Kali Pagi 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 Petang Salah Satu Isi Doa Zikir Pagi Pagi Petang Salah Satu Isi Doanya Itu Minta Agar Aurat Kita Ditutup Salah Satu Kandungan Doa Dalam Zikir Pagi Dan Petang Allahumma Ini As'alukal Af'a Wal Af'ya Fi Dunya Wal Akhirah Allahumma Ini As'alukal Af'a Wal Af'ya Fi Dini Terus Allahumma Astur Aurati Wa Amin Raw'ati Nah Ini Allahumma Astur Aurati Allah Tutup Auratku Wa Amin Raw'ati Dan Amankan Aku Dari Rasa Ketakutanku Apa Maknanya Allah Tutup Auratku Maknanya Adalah Beri Aku Maghfirah Beri Aku Ampunan Karena Hanya Dengan Maghfirah Allah Aurat Kita Akan Ditutup Sebab Itu Salah Satu Kandungan Dari Maghfirah Maghfirah Itu Aib Yang Ditutup Di Dunia Dan Di Akhirat Di Ampuni Dihapus Dan Tidak Di Adab Itu Maghfirah Allah Tutup Auratku Artinya Berikan Maghfirah Kepadaku Dan Maknanya Adalah Berikan Kepadaku Hidayah Hidayah Untuk Apa Hidayah Untuk Mengamalkan Amalan Amalan Yang Menyebabkan Kau Memberikan Maghfirah Kepadaku Banyak Amalan Amalan Pengundang Maghfirah Selain Tawbat Selain Banyak Istighfar Selain Banyak Melakukan Kebaikan Juga Berpegang Teguh Kepada Sunnah Kata Allah Kalau Kalian Cinta Kepada Allah Ikuti Rasulullah Maka Allah Akan Mencintai Kamu Dan Akan Memberikan Maghfirah Kepadamu Tuh Salah Satu Penyebab Orang Dapat Maghfirah Berpegang Teguh Kepada Sunnah Rasulullah Katakan Oleh Perkataan Yang Baik Maka Allah Akan Berikan Taufik Kepadamu Dan Allah Akan Berikan Maghfirah Kepadamu Tuh Bicara Yang Baik Dan Banyak Lagi Amalan Pengundang Turun Maghfirah Allah Ya Allah Tutup Auratku Maknanya Berikan Hidayah Kepadaku Untuk Mengamalkan Amalan Amalan Yang Bisa Mengundang Turunnya Maghfirah Sehingga Auratku Tertutup Sampai Akhirat Nanti Ikhwah Dan Akhwat Terutama Inilah Kajian Kita Sekarang Menutup Aib Baik Aib Diri Sendiri Ataupun Aib Orang Lain Cukup Sampai Disini Penjelasan Kita Dan Kita Masuki Sekarang Sesi Tanya Jawab Kertas Pertanyaan Sudah Sangat Banyak Cukup Jangan Ada Lagi Yang Nulis Ini Juga Belum Tentu Terjawab Semuanya Bismillah Ustaz Bagaimana Cara Menghadapi Orang Tua Yang Selalu Menyebarkan Aib Anak Anak Dengan Menyebarkan Aib Orang Lain Dan Tetangga Saya Sudah Pusing Menghadapi Orang Tua Saya Hik 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 Nangis Sebenarnya Padahal Nulis Hik Hik Sambil Senyum Ya Sabar Gimana Orang Tua Boleh Kita Ingatkan Kasih Harus Bukan Boleh Tapi Dengan Sebaik Baik Cara Setepat Tepat Momen Momennya Harus Pas Jangan Jangan Ketika Dia Menjelek Jelekan Di hadapan Orang Langsung Kita Tegur Di hadapannya Nanti Merasa Dipermalukan Tambah Ngamuk Sari Momen Yang Pas Sampaikan Ayat Hadis Tentang Bahayanya Hal Itu Siapa Yang Membongkar Aim Orang Lain Allah Kan Bongkar Aim Dia Sampaikan Mungkin Dia Belum Tahu Kalau Kita Tidak Sanggup Menyampaikannya Minta Tolong Orang Lain Yang Omong Hanya Didengar Um Ibu Kita Orang Tua Kita Suka Ikut Pengajian Ada Ustadz Yang Dipercaya Waka Ustadz Itu Tolong Bahas Hukum Mengungkit Aim Orang Nanti Gimana Kalau Orang Suudan Ngapain Cari HP Ustadz Nopdk Terserah Omongan Orang Yang Penting Niat Kita Bukan Begitu Orang Suudan Kepada Kita Jadi Pokoknya Sampaikan Nasihat Itu Walaupun Tidak Melalui Kita Kalau Perlu Ajak Kepengajian Mah Kita Jejan Basok Dan Soping Sayang Bayar Oh Hayu Kemana Kemua Saya Ke BIP Tapi Ngaji Dulu Ke Wah Ya Mah Gitu Nanti Pada Waktu Tanya Jawab Tanyakan Jangan Disebut Namanya Nanti Ibu Tahu Jadi Banyak Cara Untuk Menyampaikan Hal itu Kepada Orang Tua Semoga Allah Dapat Memberikan Hidayah Kepada Beliau Jadi Itu yang Pertama Yang Kedua Doakan Semoga Allah Membuka Hatinya Semoga Ibu Orang Tua Mendapatkan Hidayah Sehingga Berhenti Dari Kebiasaan Buruknya Selama Dalam Proses Itu Sabar 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 Dan Tetaplah Berbuat Baik Kepadanya Bagaimana Menyikahi Aib Yang Sudah Tersebar Kalau Aib Itu Benar Yaudah Kita Taubat Kita Melakukan Dosa Dosa Itu Sudah Tersebar Ya Sudah Tobat Saja Dosa Itu Semoga Tersebar Nyaib Itu Penghapus Dosa Kita Malu Enggak Ya Pasti Malu Silahkan Merasa Malu Tapi Tidak Boleh Menghalangi Kita Dari Kewajiban Ya Karena Malu Mengurung Diri Di Kamar Tidak Mau Kuliah Tidak Mau Makan Tidak Mau Interaksi Tetaplah Sudahlah Itu Apa Namanya Masa Lalu Yang Harus Kita Perbaiki Semua Orang Punya Masa Lalu Yang Gelap Ada Yang Terekspos Ada Yang Tidak Belum Tentu Orang Lain Lebih Baik Dari Kepada Kita Hanya Hanya Masih Ditutupi Aib Mereka Oleh Allah Az Wajah Kalau Misal Sudah Nikah Tapi Beda Kotak Dengan Suami Apa Boleh Boleh Saja Tapi Pasti Menderita LDR Banyak Hal Yang Tidak Bisa Video Call Banyak Yang Tidak Bisa Terwakili Oleh Video Call Ya Paling Menderita Misal Karena Pekerjaan Dan Hanya Pulang Beberapa Bulan Sekali Kalau Istrinya Ridho Dengan Hal Itu Boleh Kalau Tidak Rito Saya Tidak Kuat Kalau Berbulan Bulan Istrinya Boleh Meminta Cerai Boleh Kalau Bekerja Kenapa Tidak Dibawa Kalau Berbulan Bulan Bawa Istrinya Ya Walaupun Harus Kos Kontrak Sakamar Tidak Masalah Bagaimana Dengan Pasangan Hidup Kita Tah Curhat Yang Selalu Menceritakan Apapun Yang Kita Lakukan Baik Atau Buruk Kepada Orang Tua Apakah Hal Termasuk Membuka Aib Ana Ketika Berbicara Yang Buruk Ya Membuka Aib Apakah Gibah Ya Gibah Boleh Apa Tidak Tergantung Kalau Menggibahi Istri Kepada Ibunya Atau Orang Tuanya Agar Orang Tuanya Memberi Nasihat Karena Kalau Suami Yang Beri Nasihat Berantem Tidak Terima Siapapun Yang Salah Kalau Suami Salah Jelas Suami Harus Minta Maaf Istri Yang Salah Juga Ujung Suami Yang Minta Maaf Ada Kan Videonya Di Youtube Atau Di Apa Ada Skema Kalau Suami Salah Minta Maaf Ke Istri Beres Sekarang Istri Salah Nangis Ngambak Baun Tidak Mau Masak Ujung Suami Minta Maaf Baru Beres Yang Salah Istri Tetap Ujung 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 Umpamanya Begitu Ada Tipikal Istri Yang Seperti Ada Bukan Ada Banyak Banyak Apa Semua Banyak Gak Semual Ada Yang Soleh Hanya Ada Jadi Kalau Dikasih Tahu Suami Malah Berantem Ujung Ujung Walaupun Si Istri Salah Akhirnya Si Suami Konsultasi Ke Ibunya Mungkin Omongan Ibunya Didengar Ini Gibah Yang Diperbolehkan Kalau Dalam Rangka Mencari Solusi Ia Boleh Makanya Ahwat Kalau Salah Aku Salah Minta Maaf Beres Yang Membuat Orang Lain Kesel Mangkal Bukan Karena Kesalahan Kesalahan Kecil Wah Ngomong Yang Gede Sebenarnya Bukan Karena Kesalahan Kecil Tapi Sikap Setelah Bersalah Setelah Bersalah Gak Ngaku Salah Ngambok Itu Uring Uringan Itu Yang Membuat Suami Lebih Besar Kemarahan Lalu Ketika Isi Curhat Ke Ustaz Ya Memang Saya Salah Tapi Kan Salah Gak Seberapa Cuma Bikin Kopi Lupa Harusnya Pakai Gula Ini Pakai Garam Ngamuk Ya Ustaz Bukan Lain Saya Gak Percaya Ngamuk Suami Hanya Karena Kasus Itu Mungkin Ngamuk Suami Itu Setelah Isi Bersalah Ngeyel Di Atas Kesalahan Tidak Merasa Bersalah Tidak Minta Maaf Sari Pembenaran Atau Balik Mengungkit Saya Kesalahan Cuma Gini Apalagi Kamu Itu Yang Membuat Suami Tambah Marah Jadi Penyebab Marahnya Suami Kadang Bukan Karena Kesalahan Si Istri Tapi Karena Sikap Istri Setelah Melakukan Kesalahan Dalam Bentuk Ngeyel Dalam Bentuk Ngabak Dalam Bentuk Tersinggung Ketika Diingatkan Itu yang Membuat Suami Marahnya Lebih Besar Ya Itu Termasuk Gibah Tapi Mungkin Gibah Yang Diperbolehkan Ada pun Kalau Bukan Dalam Rangka Mencari Solusi Si Si Istri Sudah Bersalah Dia Ngaku Salah Minta Maaf Jangan Marahi Saya Ngaku Salah Memeluk Itu Suami Ngaku Salah Dan Memperbaiki Diri Itu yang Bagus Kalau Sudah Begitu Si Suami Tetap Mengekspos Kesalahan Istri Termasuk Ke Ibunya Kemertuanya Maka Suami Dosa Karena Menggibahi Dengan Gibah Yang Tidak Diperbolehkan Apa Boleh Menceritakan Kisah Hijrah Aib Kita Di Sosial Media Mesti Tanpa Menyebutkan Identitas Jelas Kita Tidak Boleh Mengukap Aib Masa Lalu Walaupun Dalam Rangka Hijrah Tetap Terkena Dengan Hadis Tadi Walaupun Kita Tidak Membuka Identitas Orang Tau Nanti Oh Si Anu Satu Dua Yang Tau Nanti Disebar Tau Tidak Yang Dimaksud Dalam Cerita Itu Si Si Fulan Si Fulana Jangan Lebih Baik Tidak 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 Manakah Yang Lebih Baik Menabung Untuk Haji Tapi Tetap Berkorban Atau Menobong Untuk Haji Tapi Tidak Berkorban Hingga Uang Untuk Haji Cepat Terkumpul Haji Itu Tidak Boleh Memaksakan Diri Selama Tidak Mampu Belum Wajib Kalau Nabung Terus Ada Kewajiban Yang Berkaitan Dengan Harta Lalu Tidak Dilakukan Hanya Karena Untuk Nabung Haji Dosa Jadi Ketika Datang Kurban Kita Punya Kemampuan Tapi Tidak Berkorban Hanya Dengan Alasan Untuk Berhaji Tetap Kita Kena Dengan Hadith Keluarkan Untuk Kurban Allah Ganti Dengan Yang Lebih Banyak Nanti Jadi Ketika Kita Ada Tabungan Untuk Haji Lalu Umpamanya Anak Harus Kuliah Bayar Dulu Itu Kewajiban Jangan Sampai Untuk Haji Ini Akhirnya Minjem Tidak Boleh Minjem Untuk Kuliah Padahal Uang Ada Tidak Tidak Boleh Kalau Ternyata Sudah Sepuluh Tahun Tidak Cukup Cukup Karena Ada Kewajiban Dengan Uang Tidak Masalah Kita Belum Terkena Kewajiban Haji Dan Tidak Dosa Ada Ada Orang Yang Bekerja Di Kapal Pesiar Kemudian Dia Menitip Uang Katanya Buat Beli Hewan Kurban Atas Nama Orang Tuanya Apakah Kurbannya Sah Sah Asal Dia Sendiri Harus Berkurban Untuk Dirinya Sendiri Salah Kalau Poinnya Dia Tidak Berkurban Uangnya Untuk Orang Tua Kurban Tidak Boleh Untuk Dirinya Sendiri Kalau Ada Kelebihan Untuk Orang Tua Belikan Orang Tua Kalau Tidak Ada Sudah Tidak Masalah Di Luar Kemampuan Dia Karena Anda Belum Terima Uangnya Takut Salah Terima Saja Asal Bilang Ini Kamu Sudah Kurban Sudah Saya Sudah Kurban Di Kapal Persiar Oh Ya Boleh Kalau Belum Lebih Baik Ini Untuk Kamu Dulu Jadi Uang Ini Saya Berikan Kurban Untuk Kamu Nah Gitu Saja Sudah Teman Anak Dulu Berzina Kok Tahu Ngintip Ata Hingga Memiliki Seorang Putri Sekarang Teman Anak Sudah Bercerai Dengan Suaminya Yang Dulu Dan Sekarang Mempunyai Suami Baru Kini Putrinya Sudah Dewasa Dan Akan Menikah Menurut Syariat Anak Hasil Zina Tidak Dinasabkan Pada Bapak Biologis Nah Tidak Banyak Yang Tahu Satus Anak Ini Karena Dulu Ketika Hamil Anak Ini Mereka Merahasiakannya Dari Banyak Orang Hanya Berapa Orang Saja Yang Tahu Pertanyaan Apabila Sekarang Putrinya Itu Menikah Dan Tidak Diwalikan Oleh Ayah Biologis Maka Aib Yang Lama Akan Terbongkar Kembali Sehingga Banyak Orang Yang Awalnya Tidak Tahu Menjadi Tahu Itu Bagaimana Gak Harus Begitu Jadi Cukup Diwalikan Oleh KUA KUA Ngerti Sudah Tanpa Harus Mengorek Gini Saja Pak Tolong Kan Apalagi Ayahnya Sekarang Kan Bukan Ayah Kandungnya Bilang Saja Ini Bukan Ayah Kandungnya Tolong Walikan Oleh KUA KUA Gak Banyak Nanya Paling Bapak Nanya Kemana Tidak Bisa Hadir Sudah Diwakilkan Saja Oleh Wali Hakim Dan Yang Berhak Menjadi Wali Hakim Pemerintah Dalam Ini Diwakili Oleh Lebihnya Baik Lebih Untuk Tingkat Desa Ataupun KUA Tingkat Kecamatan Boleh Boleh Gitu Saja Sudah Tidak Tidak Tersebar Aib Karena Banyak Orang Yang Nikah Walinya Wali Hakim Tanpa Orang Bertanya Tanya Atau Curiga Kemana Bapak Tegesnya Tidak Sudah Dimalumi Saja Insya Allah Tidak Akan Tersebar Aib Jika Seorang Menceritakan Sakit Seseorang Yang Niatnya Sebetulnya Supaya Lain Maklum Atas Kondisi Sakit Apakah Itu Termasuk Mengumbar Aib Tidak Kalau Kita Sakit Lalu Bilang Kepada Orang Lain Bahwa Dia Sakit Tidak Masalah Nabi Sallallahu Waduh Sallam Pernah Bilang Kaisa Aku Sakit Kepala Tidak Masalah Apalagi Ada Kepentingan Dengan Memberitahukan Seperti Umpamanya Kita Bekerja Di perusahaan Kita Sakit Ya Beritahukan Ke bos Kita Saya Sakit Jangan Sampai Tanpa Kabar Besoknya Pas Sudah Semuh Bekerja Lagi Diterima Kemarin Kemana Kamu Rahasia Ini Aib Saya Nggak Mau Ngungkit Aib Atau Di Alpaken Di SP Nanti Datang Kedokter Sakit Apapun Rahasia Ini Aib Saya Nggak Mau Ngkit Aib Atau Kubah Dokter Mengobatinya Jadi Kepada Orang Yang Berkepentingan Bahwa Kita Sakit Boleh Kita Bilang Sakit Yang Dimaksud Aib Bukan Sakit Tapi Dosa Dan Maksiat Itu Yang Tidak Boleh Diekspos Ke Orang Bolehkah Bersolawat Pada Saat Sujud Baik Pada Saat Sujud Wajib Solat Wajib Atau Solat Sunat Nggak Disyariatkan Solawat Yang Disyariatkan Berdoa Tapi Ya Agar Agarnya Doa Kita Dikabul Awali Akhiri Oleh Solawat Nabi Sallallahu Sallam Mendengar Seseorang Berdoa Dalam Solat Dalam Solat Kata Orang Itu Kata Nabi Sallallahu Ta'ajalah Hada Orang Ini Terburu Buru Kenapa Karena Ini Tidak Solawat Tidak Membuka Dan Menutup Solawat Di Dalam Doanya Jadi Silahkan Sebelum Setelah Membaca Subhanallah Al-A'la Tiga Kali Minimal Bersolawat Dulu Lalu Berdoa Tutup Lagi Dengan Solawat Di Dalam Sujud Tapi Kalau Hanya Solawat Saja Tanpa Doa Tidak Disyariatkan Silahkan Bersolawat Di Luar Solat Sebanyak Mungkin Sesering Mungkin Di Tempat Yang Layak Jangan Di WC Solawat Jangan Jangan Lagi Kajian Begini Solawat Atau Nggak Ganggu Ustadz Nggak Ganggu Orang Lain Nah Tapi Di Dalam Solat Ketika Sujud Mau Berdoa Silahkan Solawat Setelah Berdoa Tutup Lagi Dengan Solawat Ya Itu Bagus Tapi Kalau Hanya Solawat Tidak Disyariatkan Di Dalam Sujud Bagaimana Cara Membayar Kifarat Janji Yang Kita Batalkan Kalau Janjinya Dengan Sumpah Itu Disebut Kifaratul Aiman Kifarat Sumpah Umpamanya Besok Kita Ketemu Ya Janji Demi Allah Saya Akan Datang Ternyata Ternyata Tidak Tidak Datang Bayar Itu Kifarat Sumpah Ya Bagaimana Cara Bayarnya Pertama Memberi Makan Sepuluh Orang Fakir Miskin Atau Memberi Pakaian Sepuluh Orang Fakir Miskin Kalau Mampu Kalau Tidak Mampu Tidak Ada Jangankan Memberi Makan Sepuluh Orang Fakir Miskin Untuk Makan Sehari Hari Saja Tidak Ada Maka Bayar Dengan Saum Tiga Hari Berturut Itu Kalau Pakai Sumpah Tapi Kalau Janjinya Tidak Pakai Sumpah Besok Datang Insya Allah Saya Datang Ternyata Tidak Datang Baik Ada Uzur Ataupun Karena Malas Maka Tidak Ada Kifarat Apa Apa Hanya Minta Maaf Aja Ke Orang Jadi Apalagi Zaman Sekarang Ada HP Afan Saya Tidak Bisa Datang Nanti Karena Ini Ini Boleh Tidak Apa Apakah Apabila Suami Pernah Ketahuan Selingkuh Kemudian Ia Mengaku Mengenai Masa Lalunya Yang Buruk Karena Isinya Tidak Percaya Kepadanya Apakah Apakah Ini Termasuk Membuka Aib Mohon Nasihat Istri Yang Punya Suami Riwayat Melakukan Zinah Beberapa Kali Tapi Sudah Bertobat Iya Dirajan Tidak Tidak Kalau Dia Yakin Mampu Bertobat Tanpa Mengurang Lagi Cukup Jangan Beritahukan Kepada Orang Lain Tapi Kalau Dia Tau Diri Itu Lingkungannya Berbahaya Imannya Lemah Kalau Dia Tidak Dirajam Akan Berbuat Lagi Silahkan Dia Datang Ke Hakim Untuk Dirajam Tapi Kalau Yakin Dirinya Bisa Bertobat Dia Bisa Pindah Kelingkungan Yang Baik Maka Cukup Itu Dan Rahasiakan Sebuah Hadis Yang Suhaih Riwayat Imam Muslim Seseorang Datang Kepada Rasul Rasul Ya Rasul Allah Saya Mengobati Seorang Perempuan Di Ujung Kota Madinah Saya Sampai Menzinahinya Ini Praktik Pengobatan Cabul Ya Sekarang Saya Datang Kepada Engkau Agar Engkau Menetapkan Hukum Yang Allah Setapkan Untukku Umar Bin Khattab Disana Ada Apa Kata Umar Ya Lima Dalam Testur Aorota Kama Satar Allah Kenapa Engkau Tidak Rahasiakan Tidak Tutup Aibu Sebagaimana Allah Telah Menutup Aibu Kan Tidak Ada Yang Tahu Dia Berzina Kecuali Setelah Dia Ngomong Begitu Saat Itu Rasul Sosom Diam Tidak Berbicara Apa-apa Tidak Langsung Rajam Orang Ini Enggak Diam Sampai Orang Itu Pergi Setelah Pergi Nabi Sosom Menyuruh Seorang Sahabat Memanggil Kembali Orang Dipanggil Kemudian Nabi Sosom Membacakan Al-Quran Surah Ayat 114 Kata Allah Azzawajal Aqim Sola Tarfan Layli Tarfan Nahari Wazulata Minal Layli Innal Hassanati Yudhib Nassayyad Dirikan Oleh Musola Di Kedua Ujung Hari Dan Di Malam Hari Karena Sesungguhnya Kebaikan Kebaikan Itu Menghapus Dosa Jadi Nabi Hanya Membacakan Ayat Ini Saja Menyuruh Orang Itu Memperbanyak Solat Memperbanyak Kebaikan Karena Kebaikan Menghapus Dosa Dosa Lalu Orang Itu Pergi Seorang Sahabat Bertanya Ya Rasulullah Apakah Ini Hanya Berlaku Bagi Dia Atau Berlaku Bagi Kita Semua Maka Dijawab Balikul Likum Ini Berlaku Untuk Kalian Semua Jadi Kalau Orang Berzinah Lama Bertobat Dan Yakin Dia Bisa Menghentikan Perbuatan Zinahnya Dengan Hanya Tabat Lakukan Nah Sya'lu Thaimin Rahimahullah Menyatakan Bila Dia Yakin Atau Khawatir Kalau Dia Tidak Dirajam Akan Berbuat Lagi Berbuat Lagi Karena Dia Tau Kapasitas Imannya Dia Tau Lingkungannya Akan Terseret Lagi Silahkan Dia Datang Ke Hakim Untuk Dirajam Ya Meninggalkan Solat Subuh Karena Selalu Ketiduran Karena Kerja Pulang Larut Malam Bagaimana Hukumnya Dan Cara Tabatnya Cara Tabatnya Berhenti Dari Meninggalkan Solat Subuh Pasang Alarm Ya Atau Kalau Ini Sudah Beristri Pesan Istri Bangunkan Saya Ketika Solat Subuh Kalau Nggak Bangun Juga Banjur Kalau Dibanjur Nggak Bangun Juga Beli Reket Listrik Dengan Itu Biasanya Bangun Dan Jangan Marah Ke Istri Nanti Lagi Ngantuk Ngantuk Kamu Bangun Itu Diselamatkan Dari Api Neraka Kalau Sudah Beristri Kalau Belum Isri Ke Orang Tuh Adik Kakak Atau Keluarga Lain Bangunkan Saya Itu Saja Cukup Insya Allah Nah Kalau Ternyata Bablas Jam Lapan Baru Bangun Solat Subuh Setelah Bangun Jangan Sampai Sudah Sudah Tidak Solat Subuh Salah Besar Jadi Kalau Kesejangan Bangun Karena Tidak Sengaja Solat Subuh Setelah Bangun Tapi Wudu Dulu Wudu Dulu Solat Sunat Dulu Dua Rokaat Solat Kabla Subuh Lalu Solat Subuh Walaupun Sudah Jam Lapan Atau Jam Sembilan Siang Hari Tidak Masalah Asal Benar-benar Tidak Sengaja Saya Saya Tanya Tanya Tentang Pembagian Waris Kakak Perempuan Saya Meninggal Dan Meninggalkan Suami Dan Tiga Anak Tidak Memiliki Anak Laki Laki Tiga Anak Perempuan Berarti Dari Waris Orang Tua Kami Apakah Saudara Saudara Kandungnya Mendapatkan Bagian Dari Kakak Tidak Tidak Bisa Begini Nanti Ditanya Apakah Orang Tunya Masih Ada Ayah Ibunya Masih Ada Kalau Ayah Ibunya Masih Ada Nanti Dapat Warisan Juga Kalau Mau Nanya Waris WA Saja Nanti Akan Ditanya Beberapa Ahli Waris Lain Kalau Masih Ada Biar Jelas Gampang Boleh Enggak Memanfaatkan Diskon Yang Dihususkan Bagi Pemegang Kartu Nasabah Suatu Bank Itu Riba Kullu Kordin Ja' Bihil Manfah Fahwa Riba Ya Semua Pinjaman Yang Dari Sana Ada Manfaat Itu Manfaatnya Itu Riba Kita Menabung Uang Riba Itu Sama Dengan Meminjamkan Uang Ke Bank Lalu Ada Keuntungan Termasuk Diskon Tadi Dari Meminjamkan Uang Ke Bank Tersebut Maka Itu Riba Saya Pernah Mendengar Seorang Yang Mengatasnamakan Yang Mengatakan Bahwa Rasulullah Pernah Berkata Umatku Akan Meninggalkan Dua Hal Yaitu Zakat Dan Waris Apa Itu Betul Wallahu A'la Melun Pernah Dengar Yang Pernah Ada Adalah Ilmu Yang Pertama Kali Diangkat Oleh Allah Ilmu Waris Iya Ilmu Faroid Iya Yang Pertama Kali Hilang Mungkin Ada Tapi Saya Belum Dengar Kurang Baca Berarti Ini Nanti Memicu Atau Mendorong Saya Untuk Baca Lagi Tapi Belum Pernah Dengar Bahwa Umatku Akan Meninggalkan Zakat Dan Waris Terakhir Makasih Banyak Atas Ilmunya Ustaz Semoga Menjadi Ilmu Nafi Buat Kami Semua Amin Izin Bertanya Apakah Termasuk Ujian Juga Apabila Di Waswasin Allah Itu Ada Atau Tidak Akhirat Atau Hari Kebangkitan Itu Ada Atau Tidak Lalu Bagaimana Cara Menghilangkan Waswas Tersebut Hal Ini Membuat Bertanya Tanya Dan Takut Apa Saya Beriman Atau Tidak Takut Menjadi Munafir Sekalipun Tetap Ibadah Yaitu Waswas Dari Syetan Waswas Adalah Bisikan Syetan Yang Isi Bisikannya Langsung Muncul Dalam Hati Tanpa Terdengar Suara Apapun Di Telinga Ujug Ujug Muncul Pemikiran Yang Buruk Berkata Nabi Sallallahu Sallam Ini Jawaban Atas Pertanyaan Ini Karena Dulu Juga Pernah Ada Sahabat Yang Mengalami Itu Jadi Jadi Kata Nabi Sallallahu 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 A'udhu 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 Minas Syaitan Yurajim Karena Itu Dari Syaitan Tawud Sambil Dihayati Maknanya A'udhu Billah A'udhu Aku Berlindung Billahi Kepada Allah Minas Syaitan Yurajim Dari Godaan Syaitan Yang Terkutuk Silahkan Diulang Boleh Diulang Dengan Penghayatan Palingkan Lalu Fikiran Kita Diarahkan Untuk Memikirkan Perkala Lain Itulah InsyaAllah Kiat Agar Was-was Itu Tidak Tertancap Lebih Dalam Dalam Hati Kita Alhamdulillah Semua Pertanyaan Akhirnya Terjawab Juga Sampai Disini Pertemuan Kita InsyaAllah Kita Akan Jumpa Sebulan Yang Akan Datang Melanjutkan Adab Bermuamalah Berikutnya InsyaAllah Subhanakallah Bihamdik Ashadu Alla Ilaha Ila Anta Astagfiruka Wa'atubu Ilaik Walhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih